Intro Terdapat sebuah soal trigonometri yang belum diketahui nilainya yaitu tangan 140 derajat ditambah tangan 70 derajat dibagi 1 dikurang tangan 140 derajat dikali tangan 70 derajat sama dengan titik-titik-titik Rungus yang akan kita gunakan untuk menjawab persoalan kali ini yaitu tangan A ditambah tangan B dibagi 1 dikurang tangan A dikali tangan B sama dengan tangan buka kurung A ditambah B tutup kurung Selanjutnya kita juga perlu mengetahui nilai dari sudut istimewa yaitu tangan 180 derajat sama dengan 0 dan tangan 30 derajat sama dengan 1.3 akar 3 Nah selanjutnya pertama-tama kita tulis dulu persamaan trigonometri yang ditanyakan pada soal yaitu tangan 140 derajat ditambah tangan 70 derajat dibagi 1 dikurang tangan 140 derajat dikali tangan 70 derajat sama dengan nah disini kita akan menggunakan rumus yang telah kita sebutkan sebelumnya dimana untuk 140 derajat ini kita misalkan dengan variable A dan 70 derajat itu variable B sehingga bisa kita tulis tangan buka kurung A nya adalah 140 derajat ditambah B nya adalah 70 derajat sama dengan tangan 140 ditambah 70 itu sama dengan 210 derajat selanjutnya kita akan merubah kembali ke dalam bentuk tangan A plus B tetapi dengan menggunakan sudut istimewa yang sudut istimewanya kita akan menggunakan yaitu 180 derajat dan juga 30 derajat sehingga persamaan nya bisa kita tulis tangan 210 derajat itu sama dengan tangan buka kurung 180 derajat ditambah 30 derajat nah kemudian kita ubah kembali ke dalam bentuk tangan A ditambah tangan B dibagi 1 dikurang tangan A dikali tangan B sehingga persamaan nya menjadi sama dengan tangan 180 derajat ditambah tangan 30 derajat dibagi 1 dikurang tangan 180 derajat dikali tangan 30 derajat ini kita naikkan dulu ke atas biar mempermudah nah selanjutnya kita bisa masukkan nilai dari sudut-sudut istimewa ini dimana untuk tangan 180 derajat itu sama dengan 0 dan tangan 30 derajat itu sama dengan 1 per 3 akar 3 bisa kita tulis sama dengan 0 ditambah 1 per 3 akar 3 dibagi 1 dikurang 0 dikali 1 per 3 akar 3 sama dengan ini 0 tambah 1 per 3 akar 3 jadinya 1 per 3 akar 3 dibagi 1 dikurang 0 dikali 1 per 3 akar 3 jadinya ini 0 jadi 1 dikurang 0 sama dengan 1 sehingga kita dapatkan jawaban akhirnya itu sama dengan 1 per 3 akar 3 atau bisa juga kita tulis dengan bentuk seperti ini yaitu akar 3 per 3 nah disini kita telah mengetahui bahwa nilai dari tangan 140 derajat ditambah tangan 70 derajat dibagi 1 dikurang tangan 140 derajat dikali tangan 70 derajat itu sama nilainya dengan akar 3 per 3 sehingga jawaban yang benar untuk soal ini yaitu adalah pilihan B sub indo by broth3rmax